Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Sweet Honey Official, stay healthy, stay happy Kali ini aku mau bikin resep ultimate untuk antibiotik alami Bahan-bahannya sangat alami, serai, serai banyak banget manfaatnya Baik untuk saluran pencernaan, kandungan di dalam serai dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan Antioksidan, mengontrol tekanan darah, dan membakar lemak Yang kedua, kunyit Nah banyak banget kasia dari kunyit, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, mengurangi rasa mual, dan mengatasi perut yang kembung Yang ketiga, jahe Ini juga banyak banget manfaatnya, bisa meredakan nyeri haid, anti penuaan dan kanker, menurunkan glukosa darah sampai kolesterol, memperkuat sistem imun, meredakan sakit otot, dan mengatasi masalah pencernaan Yang keempat, jeruk nipis Ini bisa meningkatkan imunitas tubuh, menangkal kanker, dan membantu membakar lemak Yang terakhir, madu murni Madu murni ini bisa didapatkan di Sweet Annie Official Store Bagaimana cara membuatnya, bisa tonton video aku sampai selesai Lalu kupas kunyitnya sampai bersih Kayak gini caranya, biar tidak ada kotoran sedikit pun Potong kecil-kecil kunyitnya Ini juga bisa dikepre, tapi aku lebih enak dipotong kayak gini Setelah itu, satu luas jahenya dipotong Lalu kupas kulitnya hingga bersih Kayak gini Setelah jahenya dikupas sampai bersih Lalu kemudian geprek jahenya seperti ini Kemudian masukkan semua bahan-bahannya ke dalam panci Rebus hingga 5 atau sampai 10 menit saja Jangan sampai lama-lama kalau ngerebus Kalau sudah mendidih kayak gini Matikan kompornya Lalu angkat pancinya Tuangkan minuman resep tadi ke dalam gelas Lalu tambahkan jeru nipis ke dalam gelas Kemudian dikasih serai Kemudian tambahkan 1 sendok madu murni Ke dalam resep tadi Biar lebih enak Resep ultimate ini Selain sebagai antibiotik alami Bisa mendetok tubuh Memperbaiki pencernaan Meningkatkan imun tubuh dan menurunkan kolesterol Sekian video dari aku Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah Jangan lupa subscribe channel aku Sekian terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya